Intro PLTU itu perusahaan besar dan ini bukan perusahaan main-main gitu Dan karenanya maka saya berpikir bahwa PLTU harus bertanggung jawab atas sisi kemanusiaan dari tenaga kerja ini Saya pikir itu Kalau perbedaan sikap karakter diskriminasi ya dalam hal ini menurut saya tidak boleh terjadi Apakah di tenaga kerja asing tenaga kerja Indonesia semuanya harus sesuai dengan jabatan atau job yang harus dipertanggung jawabkan Jadi tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi Kalau ada pelanggaran upah berarti ada pelanggaran atas sisi kemanusiaan Jadi berjuang atas upah itu keharusan menurut saya Yang kedua adalah tentang kebebasan bersingkat Setiap warga negara berhak untuk bersingkat, berhak untuk berorganisasi Jadi kalau ada larangan bahwa sekurit tidak larang bersingkat Justru larangan itu yang melanggar muda-mudanya Pada saat kundingan sudah diabaikan, negosiasi sudah tidak menunggu jalan Tidak ada titik temu dari kedua belah pihak Memogokan layak untuk dilakukan Kami dari Federasi Kuru ya Tasmapri juga anggota dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia mendukung pemopongan yang akan dilakukan oleh teman-teman serbu hidup buruh.